Dampak negatif browsing terlalu lama dapat sebabkan daya ingat melemah, entah benar atau tidak ungkapan tersebut memanglah benar pasti. Kenapa demikian? Lantaran kemudahan browsing buat mencari info-info yang di awal mulanya tidak kita ketahui benar-benar jadi andalan kita di zaman ini. Lebih-lebih info-info tersebut tidak akan hilang, sobek atau apa saja, maka gampang sekali bagi kita untuk mencari dan menyimpannya. Namun ya, peminat sobat faktakah.com ada sekelompok peneliti gabungan dari sekian banyak universitas terkemuka di dunia telah melaksanakan penelitian dan meraih suatu hasil yang mengejutkan tentang dampak negatif browsing. Dampak negatif browsing pada daya ingat. Sekumpulan asisten psikologi bekerja sama bersama dengan sekian banyak peneliti dari kampus Harvard dan Wisconsin sengaja melakukan penelitian menyangkut pengaruh browsing pada daya ingat. Efek negatif browsing adalah dilatar belakangi oleh rutinitas warga zaman kini yang telah mulai sejak tergantung bersama teknologi internet. Dipercobaannya dampak negatif browsing ini membuat para peneliti memanfaatkan 40 orang sebagai obyek penelitian di awalnya diminta untuk mengetik suatu berita atau kabar dengan kecepatan tertentu. Sesudah mengetik dengan kecepatan di waktu yang ditentukan, peneliti memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang telah diketik. Pertanyaan ini tidak serentak dijawab, namun dikasih banyak pilihan apakah mereka dapat mengingat-ingat jawaban berdasarkan apa yang telah dibaca dan diketik sekian banyak di waktu tadi atau pilih mencari jawabannya di mesin pencari. Hasil yang mengejutkan tentang dampak negatif browsing, mereka lebih memilih mesin pencari atau di folder di mana mereka menaruh hasil ketikan tadi. Nah jelas hal ini menunjukkan betapa browsing atau mencari berita dari internet memanglah menjamin kita mengetahui beragam informasi, namun tak menjamin kita sanggup mengingat apa yang telah kita ketahui. Ingatan kita itu dapat terbangun bila kita dengan cara tidak sengaja ataupun sengaja menemui kata yang sama. Penyebab menurunnya daya ingat Menyambung bahasan tentang dampak negatif browsing sebabkan daya ingat melemah rasanya kita harus tahu lebih rinci, kendala daya ingat lemah di umur muda dan apa saja penyebabnya. Berdasarkan sekian banyak faktor, nyatanya memanglah ada suatu penyakit yang ditandai dengan penurunan daya ingat di umur muda. Biarpun tidak sedikit orang di umur muda yang kerap mengalami lupa terhadap hal-hal sederhana yang baru saja dilakukannya hal tersebut tak mampu dikatakan normal. Kategori penyakit daya ingat lemah atau kesukaran itu ialah Shows Memory Syndrome atau disingkat dengan SMS. Intinya penyakit daya ingat ini benar-benar sama dengan kepikunan di umur lansia. Cuma saja penyakit SMS ini diderita orang muda dikarenakan otak bakal secepatnya menghilangkan rekam memori yang diterima oleh otak kita. Nah, ganjalan SMS ini nyatanya secara langsung menjadi penyebab yang salah satunya berhubungan dengan pengaruh browsing dapat menyebabkan penurunan daya ingat. Penyebab mula-mula dari hambatan SMS ini yakni beban kerja yang teramat tinggi di umur yang relatif muda. Beban kerja yang tinggi di waktu yang tak pas atau terlampau dapat menurunkan daya ingat. Penyebab kedua yaitu adanya kendala terhadap peredaran darah di otak. Darah merupakan satu-satunya media transportasi nutrisi dan oksigen di dalam badan. Otak merupakan organ vital yang amat memerlukan asupan nutrisi dan oksigen dalam jumlah tinggi. Seandainya sirkulasi darah menuju dan di otak terganggu sehingga terganggu pulalah proses penyerahan nutrisi dan oksigen keselesel di otak yang mengakibatkan daya kerja selesel dapat menurun. Aspek ini amat berpengaruh pada efektivitas otak dalam menaruh memori yang kadang dianggap tidak penting. Penyebab ketiga yaitu peningkatan teknologi yang melebihi standar maka manusia codong menggantungkan diri ke teknologi yang mengakibatkan otak tak dipergunakan dengan cara maksimal termasuk juga untuk menaruh memori maka daya ingat dapat condong menurun. Otak sama halnya dengan sebilah pisau jika jarang dipakai akan makin tajam. Makin banyak kita menggali ilmu, membecah dan mendengarkan sehingga dapat makin tajam juga ingatan kepada otak kita. Teknologi internet memudahkan manusia untuk browsing dan mencari berita yang beragam. Disayangkan mereka tak membaca berita yang didapat dengan serius. Mereka lebih pilih membaca sekilas buat memenuhi keperluan rasa ingin tahu saja. Faktor inilah yang menciptakan otak tak bekerja. Mereka lebih mengingat default kemana halaman itu diingat daripada mengingat isi dari halaman tersebut. Mencegah penurunan daya ingat. Melihat kebenaran di atas pastinya amat disayangkan sekali kalau sistem kerja teknologi yang nomor bakal menurunkan sistem kerja manusia itu sendiri. Sehingga dari itu ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk mencegah penurunan daya ingat. Pertama yakni terus menjaga asupan nutrisi. Kedua bekerja dengan porsi umur dan semampu kita. Dan yang terakhir pastinya memakai teknologi. Janganlah berlebihan, cuma seperlunya saja dan janganlah lupa senantiasa melatih otak kita supaya terus mampu bekerja maksimal. Nah itulah hal-hal yang dapat menurunkan kinerja otak dan solusi meningkatkan daya otak kita. Penyakit akibat browsing ini sudah tidak dapat diatasi karena manusia zaman sekarang tangannya sudah nempel dengan smartphone. Terima kasih telah membaca artikel terlalu lama browsing picudaya ingat melemah. Semoga dampak negatif browsing ini segera kamu atasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.